Siapa yang tidak mengenal layang-layang? Mainan ini adalah salah satu permainan favorit anak-anak Indonesia. Menerbangkan layang-layang adalah sebuah kegiatan yang menyenangkan. Melihat layang-layang terbang di angkasa semakin tinggi semakin menantang. Kegiatan ini sangat disukai anak-anak terutama kaum laki-laki. Certawa lepas bersama teman-teman jika layang-layang tidak bisa terbang. Sampai jatuh akibat tidak melihat dengan benar, akibat terlalu fokus pada layang-layang. Kegiatan menerbangkan layang-layang akan lebih menarik jika layang-layang tersebut adalah hasil karya sendiri. Seperti yang dilakukan anak-anak dari desa Karang Tengah ini, mereka membuat layang-layang sendiri. Desa Karang Tengah sangat jauh dari keramaian kota. Desa ini menyimpan berbagai air terjun. Salah satunya adalah air terjun bunga. Air terjun bunga ini favorit anak-anak di desa ini loh. Jika siang hari, biasanya kami berenang dan juga bercanda. Jangan lupa ya, like dasar serja. Jangan lupa ya, like dasar serja. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Siapkan dua ruas bambu sesuai ukuran Letakkan bambu secara menyilang Panjang kanan dan kiri harus sama ya Lalu ikat dengan benang pada perempatan batang bambu Lalu ikatlah masing-masing ujung Menggunakan benang jahit Setelah semuanya berhasil terhubung Maka kerangka layang-layang sudah siap deh Langkah selanjutnya ya teman-teman Siapkan kertas layangan Lalu letakkan kerangka tadi diatasnya Kemudian dipotong menggunakan gunting Lalu diberi lem Layang-layang sudah siap deh diterbangkan Sebaiklah kita sedih ya Orang Lin yuk Yuk Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Cara menerbangkan layang-layang Carilah tanah lapang atau tempat yang anginnya cukup kencang untuk menerbangkan layang-layang Mintalah bantuan seorang teman untuk membantu memegang layang-layang Layang-layang pun siap terbang di angkasa Pada zaman digital seperti sekarang ini Dimana zaman banyak kemajuan yang membawa perubahan Termasuk dalam kegiatan bermain anak-anak di usia gini Permainan tradisional sudah mulai dilupakan teman-teman Padahal permainan tradisional sangat bermanfaat bagi perkembangan anak loh Salah satunya bermain layang-layang seperti ini Manfaat yang diperoleh bermain layang-layang adalah Yalah tubuh kita menjadi aktif bergerak sehingga membuat otot kita juga lebih kuat Baik untuk kesehatan mata dan leher juga teman-teman Oh iya jangan lupa ya like dan juga subscribe-nya Jangan lupa ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati